Jadi, investasi audio di awal itu, walaupun kelihatannya gede, investasinya jangka panjang. Kalau biayanya, satu unit brio lah. Nama saya Regan, workshop Mega Audio Jakarta. Saya sebagai installer di sini. Yang kita bangun ada Corolla Cross, salah satu masterpiece kita di tahun 2023 kemarin. Kalau kita ngomongin kompetisi, ya belajar sekali banyak. Dari mentor-mentor, terus dari sesama installer, sesama workshop. Nama saya Regan, dari workshop Mega Audio Jakarta. Saya sebagai installer di sini. Nah, kalau untuk pertama kali buka, kita di tahun 1998. Itu pertama kali dari Bapak. Jadi, waktu itu setelah kerusuhan, baru kita pertama kali buka. Tapi bukan di sini, kita masih di tempat yang lama. Itu pertama kali Mega Audio Jakarta buka. Dan kita dulu bergerak di audio, variasi mobil, serta AC. Tahun 2000-an lah ya. Kita baru masuk ke spesialis untuk audio mobil dan juga peredam suara. Jadi, udah nggak terlalu banyak di variasi. Kita spesialis di audio dan peredam suara mobil. Nah, sampai pada akhirnya kita ikut kompetisi, banyak mengikuti festival, kompetisi. Barulah nama Mega Audio pelan-pelan naik sampai sekarang. Nah, kalau untuk konsep sendiri, banyak tahapan ya. Tahapan pastinya ada yang pemula, ada yang di middle, dan ada yang lebih advance gitu ya. Kalau konsep harian, kebanyakan tren jaman sekarang itu maiknya maunya simple look. Jadi, nggak terlihat apa-apa. Seperti tidak ada yang diganti. Jadi, kita ngomongnya OEM look ya. Seperti nggak ada yang diganti, tapi audionya jauh lebih better daripada standarnya gitu. Jadi, itu untuk harian. Nah, kalau untuk kita ngomongin kompetisi, ya pastinya lebih banyak, lebih kompleks untuk sistemnya. Persiapannya lebih panjang gitu. Tapi, ya itu level yang selanjutnya lagi gitu. Nah, kalau paket, kita ada paket-paket audio, paket terendah kita di 8,5 juta. Jadi, itu udah bisa dapet speaker, 2-way, depan, terus ada prosesor, dan juga ada subwoofer aktif, pojok. Termasuk instalasi dan perkabelan semua. Jadi, itu paling entry kita. Jadi, sebenarnya kita juga tetap mengakomodasi semua kalangan gitu ya. Dari paling pemula, bisa banget paket ini. Sampai rangenya, ya sebenarnya kalau kita ngomongin udah high-end dan kesananya, sebenarnya udah nggak ada budget ya. Tapi, kalau kita ngomongin high-end, ya pasti di atas. Mungkin di 50, ke atas gitu ya. 50, 100, dan seterusnya. Kalau paling rumit sih, kebanyakan di mobil-mobil Eropa ya. Tapi, pastinya ada challenge-nya sendiri-sendiri, karena kita perlu pelajarin sistem kelistrikannya dan jalur audio aslinya seperti apa gitu. Kita pernah bangun di Porsche Macan, terus terakhir ini juga di WMW X5, ya. Kita bikin modifikasi yang lebih ekstrim lah di sana. Nah, terus ya beberapa Mercedes-Benz juga ada, kita pernah dapet G63 ya. Kita pernah bikin juga, terus sampai dengan mobil seperti Jaguar juga kita pernah tanganin gitu. Kalau di Mega Audio, kita belum ada merek sendiri, mungkin ke depannya ya. Kita sebagai authorized dealer lah, untuk brand-brand yang kita pegang cukup banyak. Tapi, favoritenya ada di vocal, kalau untuk speaker, terus ada stack juga untuk power dan processor. Terus ada, untuk urusan hand unit kita ada Alpine, Kenwood, Pioneer, itu pasti ada. Dan, pastinya ada brand-brand dari China juga, seperti Android-Android juga ada gitu ya. Dan, kita nggak menutup kemungkinan semua brand yang kita ada di sini itu menyesuaikan dengan customer gitu ya. Brand itu semua bagus, cuma balik lagi ke selera musik. Masing-masing customer, kita hanya merekomendasikan, kita instalasikan terbaik, kita tuningkan yang terbaik. Sesuai dengan selera customer, balik lagi gitu. Jadi, kalau brand sih banyak sih, dari yang Prancis, dari yang Itali, seperti Mosconi, stack ini juga. Terus ada dari Jerman juga, terus sampai Jepang juga ada ya. Terus juga ada merek-merek Kanada, dan sampai merek-merek yang Taiwan gitu-gitu juga ada gitu. Jadi, bervariasi sih. Kalau untuk speaker yang high-end, kita tetap lebih rekomendasi untuk speaker vokal ya, merek vokal. Jadi, memang vokal ini brand lama, dan memang spesialis untuk high-end speaker gitu ya. Jadi, di home maupun di car udah terbukti lah, dan kita tahu banget karakternya vokal itu seperti apa. Jadi, kita bener-bener familiar, dan bisa tahu potensi terbaiknya seperti apa. Nah, pasti ada kombinasinya ya, seperti prosesor, ini kita pakai stack ya. Pastinya, itu yang lebih ke atas ya, kita ngomongin ke atas. Terus, urusan head unit ya, Alpine, masih jadi jawaban, terus ada Suomi juga. Terus, untuk subwoofer, ya ada vokal juga. Terus, untuk masalah power, ada merek Itali dari Audison. Biasa kalau untuk kita rekomendasi, lebih favorit yang merek-merek gitu. Beberapa influencer, ada yang udah mempercayakan lah mobilnya di tempat kita. Dulu sempat mobilnya Den Dimas, Bu Raim Racer, itu Wuling RE-V-nya. Kita pasangin audio ya. Terus, juga ada mobilnya Omobi terakhir. Di GR Yaris-nya, itu menggunakan Sony semua. Terus, juga kita pernah bangun mobilnya Wilgos, atau Chef, ya. Chef Wilgos, udah 3-4 mobil dia pasang di sini. Terus, ada, ya masih ada beberapa yang udah lama ya, tapi yang recently sih, 3 ini. Kalau untuk sampai saat ini, ada beberapa sebenarnya. Kalau disuruh pilih, susah juga ya. Tapi, kebanggaan kita yang terakhir ya, di BMW X5. Nah, itu menurut kita paling masterpiece-nya lah. Terus, ada Porsche Macan juga. Itu juga salah satu mobil yang kita bangun dari awal, dari paketan cuma 20 jutaan, sampai ke tahap sekarang, gitu ya. Jadi, nggak ada kepikiran untuk bikin audio sel gitu tingginya, waktu itu, dari ownernya. Tapi karena suka, gitu ya. Jadi, penasaran-penasaran sampai sekarang, gitu. Jadi, itu salah satu mobil yang legenda juga, untuk Mega Audio Jakarta. Terus, di samping itu ada, yang kita bangun ada Corolla Cross. Itu juga salah satu masterpiece kita di tahun 2023 kemarin. Banyak sih sebenarnya, dari udah 25 tahun ini, pastinya banyak proyek-proyek kita yang lama juga. Terutama untuk kompetisi lah ya. Itu yang lebih berkesan, gitu ya. Sebenarnya sih, banyak lah ya yang udah dilaluin, gitu ya. Tapi, karena kita hobi, karena kita suka, jadi di-enjoyin aja semua, gitu ya. Yang seneng sih, kita bisa belajar dengan berbagai macam musik. Kompetisi itu kan abstrak ya, jadi selera orang masing-masing berbeda, kita bisa ketahuin semuanya. Terus, kita juga bisa berinteraksi ke banyak orang juga, gitu. Sama, pastinya, kalau kita ngomongin kompetisi ya, belajar sekali banyak dari sana. Dari juri-juri, dari mentor-mentor, terus dari sesama installer, sesama workshop. Itu saling mendukung lah, gitu ya. Jadi, saya rasa sih, untuk kedepannya, industri car audio ini akan terus berkembang. Kita akan terus kembangkan, gitu ya. Agar semua bisa menikmati lah. Karena, ya, kita boleh tahu kalau mobil itu pasti dijalannya lumayan lama. Apalagi di Jakarta, gitu ya. Dengan macetnya dan segala macam, presentasi di dalam mobil itu lebih lama. Jadi, dengan adanya audio, pastinya lebih enak, lebih enjoy. Moodnya juga lebih enak saat beraktifitas nantinya. Kalau untuk raihan tertinggi kita ya, dan paling bersejarah itu di tingkat Asia. Ema Asia, jadi kita menjadi juara di sana. Jadi, satu Asia, jadi ada tujuh, delapan negara ya. Jadi, jurinya keliling, sampai nilai tertinggi lah dari tujuh, delapan negara itu. Kita dapat nomor satu itu, ya itulah paling bersejarah ya. 2014-2019 kita dapat tingkat Asia. Jadi, kalau untuk di sini, Ema itu udah, asosiasi Ema itu, atau kompetisi Ema itu, bisa dibilang yang paling bergengsi lah, untuk saat ini. Jadi, semua berlomba-lomba untuk memenangkan. Karena memang standarnya, memang standar tertingginya gitu ya, untuk di kompetisi di Kara Audio di Indonesia. Jadi, untuk di tingkat Asia, saya rasa sih udah, udah lebih dari cukup lah gitu ya. Jadi, untuk prestasi ya, di sana. Kalau ke depannya lagi ya, ya mudah-mudahan ada yang lebih gede lagi, kita bisa ikutin gitu ya. Pastinya kita pengen gitu. Masih aktif untuk kompetisi sampai sekarang, karena menurut kita kompetisi itu lebih ke belajarnya dari nasional, internasional. Kita belajar banyak lah, ya untuk masalah instalasi, masalah settingan suara, ya untuk Kara Audio. Jangan lupa. Oke, jadi di sebelah saya udah ada mobil Toyota Rolacross ya, yang hybrid. Nah, ini udah di-upgrade audionya, dan udah lebih advance lah ya. Kita mau lihat. Untuk audio mobil spek di mobil Corolla Cross ini, kita menggunakan speaker, terutama di bagian depan itu menggunakan vocal ultima ya. Jadi, di Twitter dan mid-bass-nya kita pakein vocal ultima, mid-range-nya kita pakein dari vocal utopia 3.5WM. Terus, kita ada penambahan super tweeter juga di bagian depan, itu juga menggunakan vocal utopia yang TBM ya, yang tweeter-nya. Nah, di bagian depan itu juga kita ada head unit-nya pake dari Alpin ya. Terus, kita ada penambahan satu buah player high-res lagi, kita menggunakan DAP dari AKSP 3000. Di bawah joknya, di bawah jok depan ini, sebenarnya nggak keliatan, tapi itu ada subwoofer lagi di bawah joknya. Itu menggunakan vocal K2M yang 5KM ya, dua biji kiri-kanan di bawah jok. Itu kita buat khusus untuk kita sebutnya front subwoofer ya, subwoofer di bagian depan gitu. Oke, terus kita masuk ke bagian belakang. Nah, sebenarnya banyak banget perangkat yang nggak keliatan ya. Di bawah ini, karena kan ini sebenarnya harusnya ada ban serep ya, mobil ini. Tapi itu kita buka, jadi itu bawah kita, atas semua, kita ngomongnya supporting device lah ya, yang nggak keliatan tapi berperan penting juga gitu ya. Seperti misalnya kapasitor, kapasitor bank, terus kita juga ada namanya DC to DC, PSS ya, ini untuk menaikan voltase ya. Jadi sampai sini voltasenya udah naik dan lebih stabil untuk power-powernya, jadi pastinya hasilnya lebih bagus gitu ya. Terus ada aki tambahan juga di belakang, bersama fuse-fusenya di belakang, yang nggak terlihat ya. Nah, ini di bagian sini ada dua buah power micro-precision, kiri-kanan. Ini power yang, salah satu power yang high-end, yang paling high-end lah saat ini. Ini ada dua piece ini, digunakan untuk mengangkat speaker di bagian depan, ya, untuk dua ini. Nah, terus untuk power subwoofer-nya kita menggunakan dari Mosconi, ya, ada dua. Mosconi 04, ya, sama 03, kita pakai, itu 03 untuk subwoofer, 04 itu untuk, kita ada surround, speaker surround, dan juga untuk subwoofer depan. Ya, ya, jadi yang ditumpuk ini ya, itu Mosconi. Terus di atasnya, ini adalah processor-nya. Nah, ini adalah otak dari semua sistem ini, adalah di processor ini. Itu kita menggunakan Brax, ya, DSP Brax. Ini DAC, ya. Digital Anul Converter itu, kita menggunakan cord Hugo TT2, ya. Jadi, fungsinya, dari head unit, dari source, masuk ke sini dulu, baru masuk ke processor. Jadi, ini sebagai filter lagi, untuk menjernihkan dan upscaling suara lagi, lebih bagus lagi, gitu. Resolusi suaranya lebih baik dan lebih bersih. Dan ada subwoofer juga di sini, kita menggunakan vocal ultima yang 8 inch. Ini kurang lebih dua bulan pengerjaan, seperti ini, ya. Karena kalau mobil kompetisi, yang nggak kelihatan itu banyak prosesnya. Seperti ini yang kita lagi bongkar di bagian pintu, itu bisa memakan waktunya sebetulnya banyak, gitu. Sampai custom ke belakang ini juga pasti memakan waktunya banyak, gitu. Kalau biayanya, satu unit brio. Untuk pesan-pesannya, pastinya, pertama, harus tahu kebutuhannya apa dulu. Apakah untuk harian, apakah memang suka dengan audio, mau nikmatin di mobil, pastinya ada tahapannya, gitu ya. Tapi, balik lagi ke kebutuhan dan selera musiknya. Jangan cuma pasang doang, nggak tahu apa isinya, gitu ya. Untuk ke depannya, pasti kalau audio itu terus-terusan berkembang, gitu ya. Jadi, misalnya kita ada dengar suara seperti ini, yang namanya suka, pasti pengen cari yang lebih. Jadi, paling bagus kita main bertahap, ya. Akan melebihi lagi, upgrade lagi, upgrade lagi. Nanti akhirnya mendapatkan suatu kepuasan sendiri, untuk audio, gitu ya. Audio di mobil, ya, nggak ada ruginya, karena kalau mobil mau dijual, misalnya, ini barang-barang bisa dipindahkan ke mobil barunya. Jadi, investasi audio di awal itu, walaupun kelihatannya gede, investasinya jangka panjang. Kalau mungkin yang modifikasi lain kita nggak bisa bawa ke mobil lain, ini kita bisa bawa ke mobil lain. Jadi, investasinya yang sangat-sangat worth it. Pastinya juga, siapa sih yang nggak dengar musik gitu, kan? Terima kasih sudah menonton!